Intro Serah terima kira pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Karanganyar ke KPU Kabupaten Sukoherjo yang melibatkan banyak elemen masyarakat ini menjadi tanda dilanjutkannya estafet jalur 3 Kalimantan Barat dengan melintasi 43 lokasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah melintasi Kota Semarang, Kabupaten Karanganyar dan berlanjut ke Kabupaten Sukoherjo Kedatangan rombongan estafet kira pemilu 2024 yang diterima oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoherjo dari Alaska atau Alaska Red Kecamatan Polokarto ini mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Kabupaten Sukoherjo Selama perjalanan estafet kira pemilu 2024 menuju pendopo Geraha Satya Praja Kabupaten Sukoherjo Ketua KPU Kabupaten Sukoherjo menunggangi Kuda Putih sebagai simbol kendaraan untuk menuju kesuksesan perlu dilandasi keikhlasan dan persiapan yang baik Tidak hanya Kuda Putih, Pasukan Kebogiro pun ikut menyemarakan rombongan kirap sebagai makna bahwa segala sesuatu yang menjadi halangan dan rintangan harus disingkirkan Saat momen serah terima pada Senin Siang, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar Triastuti Suryandari menyatakan pemilu merupakan momentum bagi Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh elemen masyarakat Dalam serah terima kira pemilu 2024 ini, KPU Kabupaten Sukoherjo melibatkan Paski Braka sebagai pembawa bendera partai-partai peserta pemilu 2024 Serah terima ini juga ditandai dengan deklarasi serta penanda tanganan serah terima kira pemilu 2024 sebelum selanjutnya dilanjutkan rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di lingkungan Kabupaten Sukoherjo Ini semuanya terwujud karena kerjasama yang baik seperti Teklan Pemili tahun 2024 Pemilu merupakan sarana integrasi bangsa sehingga ini bisa dilihat dari proses serah terima kira pada hari ini Seluruh elemen dilibatkan selama perjalanan dari Alaska sampai sini masyarakat diumurkan menyambung Ini menunjukkan bahwa komitmen warga Kabupaten Sukoherjo untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 Kira pemilu di Kabupaten Karanganyar sudah berlangsung selama 7 hari sejak Kamis 26 September sampai Senin 2 Oktober 2023 dengan berbagai rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi semua elemen masyarakat seperti petani, pelajar, aparatur sipil negara, pedagang, pengrajin, dan lain sebagainya Dari Sukoherjo, Jawa Tengah, Astrid Setia, AdiTV